Marisha Ica hadir sebagai saksi sekaligus pelapor atas kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Medina Zain. Sidang yang beragendakan mendengarkan kesaksian dari para korban tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 8 Agustus 2022. Dalam kesaksiannya, Marisha Ica menjelaskan terkait awal mulat, istri Lukman Nazari itu melakukan pencemaran nama baik melalui Instagram. Ia pun menjelaskan bagaimana pencemaran nama baik itu berangkat dari keinginan dirinya membantu mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Namun jelang akhir kesaksiannya, Medina Zain diberikan waktu untuk menanggapi kesaksian dari Marisha Ica itu. Lebih lanjut, Marisha Ica menjelaskan bahwa ia sempat menegur Medina Zain dan menjawab pertanyaan sang selegram terkait mengapa dirinya tidak menghapus ugahan miliknya. Marisha Ica dengan tegas mengungkapkan dirinya akan menghapus sunggahannya itu bila Medina Zain menjelaskan seluruh permasalahan yang menyangkut dirinya. Fata lain dibeberkan Marisha Ica ketika Medina Zain ingin mengajaknya untuk beradu diri tinju. Hal tersebut dilakukan sebelum Medina Zain menjalani penahanan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton!